Halo semuanya selamat datang di channel Zegamer bareng gue Zegnos dan ya gimana kabar kalian hari ini Semoga sehat terus dan juga lancar terus resikinya Gue doain semoga kalian itu selalu bahagia diberikan nikmat yang banyak dan berlimpah gitu ya Terlebih lagi buat kalian yang nonton video ini dan sambil nge-subscribe gitu Oke jadi pada video kemarin gue ada ngebahas mengenai beberapa fakta menarik ya seputar game GTA 3 Yang mana disitu ya kan gue membahas tentang alasan kenapa tidak ada motor di game GTA 3 Yang tentunya pembahasannya sangat-sangat ultimate maksimum hyper super duper lengkap Kalau misalkan kalian mau nonton videonya kalian harus nonton sih menurut gue harus dan wajib banget Karena itu video yang gue buat gitu kan sesuai dengan kemampuan gue dan skill gue Oke ya daripada gue ngesok drama gitu kan gue lebay ke kalian semua Jadi gue mau bilang ke kalian semua bahwa di video kali ini gue akan menjelaskan gitu Menjelaskan apa bang? Gue akan menjelaskan mengenai fakta seputar pixi dari game GTA San Andreas Atau misteri pixi di game GTA San Andreas gitu Apakah kalian penasaran? Kalau kalian penasaran kalian wajib subrek ya subrek dan like channel ini Biar video ini tuh disarankan atau di Ya di sama youtube di ini lah di iklankan gitu sama youtube gitu Ya biar channel ini makin makin rame gitu temen-temen Makin rame semakin banyak yang nonton Kalau semakin banyak yang nonton gue bisa lebih semangat lagi buat konten gitu kan Dan bisa gue kasih ke kalian semua Oke sekarang langsung aja daripada kita banyak bacot ya kan Langsung aja masuk ke pembahasannya Oh iya jangan lupa subscribe ya Oke 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 Well 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 Kalau kita ngomongin mengenai pixi ya Pixi ini tuh adalah salah satu karakter yang menurut gue Ini bener-bener terkenal banget ya Pokoknya terkenal banget lah ya kan Di universe GTA ya kan Universe GTA anjir Universe GTA San Andreas gitu Dan katanya juga gitu kan Banyak banget yang biasanya ngaku-ngaku nih Yang main game GTA San Andreas gitu Bahwa mereka pernah ketemu sama pixi gitu Wah gue pernah ketemu sama pixi Dia lokasinya ada di ini di tempat-tempat seperti Apa ya Kayak yang hutan-hutan gitu ya kan Terus dia berada di kota yang dekat area 69 Dia dekat Mount Chiliot Dia berada di Shady Crack gitu Pokoknya banyak lah ya kan Pokoknya pixi terus Laterfest itu adalah Karakter-karakter yang menurut gue Banyak sekali yang ngaku-ngaku pernah ketemu gitu Dan gue yakin Salah satu dari kalian pasti pernah ngaku kan kalian Hah? Hah? Gak Gue cuman ngejok aja temen-temen ya Jangan dibawa ke hati gitu Tapi gue yakin sih Salah satu dari kalian yang nonton video ini Gue yakin pasti ada yang pernah ngaku Pernah ketemu pixi gitu Kenapa? Karena gue pernah ngaku bahwa gue ketemu pixi Tapi gak di game GTA San Andreas Melainkan di game Manhunt gitu Nah sebenarnya Pixi ada gak sih gitu kan Di game GTA San Andreas? Kalau berdasarkan Analisa ecek-ecek gue ya kan Dengan ilmu detektif ala Bruce Wayne Gue gak pernah nemuin yang namanya pixi Di game GTA San Andreas temen-temen Kecuali pixi tersebut berbentuk action figure Karena di salah satu toko ya kan Di tempatnya si Zero gitu kan Di Zero Store gitu Itu ada semacam kayak action figure Entah itu action figure atau Kayak kaset gitu kan Yang itu ada gambar karakter pixi gitu cuy Gitu temen-temen Dan kalau misalkan nih kalian bilang gini ke gue Tapi bang gue pernah ketemu bang Ada di CD Crack bang Ada di Monchiliat bang Anda jangan ibu-ibu saya anda Kalau menurut gue Anda itu menemukan pixi Karena anda memainkan game GTA Extreme Indonesia gitu Karena game GTA Extreme Indonesia itu adalah Sebuah game ya kan Game yang legend sekali Yang pernah berada di warnet Tempat gue dulu main gitu Dan sangat-sangat populer Yang isinya adalah game GTA San Andreas Tapi banyak banget mod-modnya gitu Jadi pixi itu gak ada di game GTA San Andreas gitu Jadi intinya tidak ada Kalau kalian mau cari sampai kiamat pun Di game GTA yang ori gitu kan Kalau Rockstar tidak pernah update Dan menaruh updatean pixi di game tersebut Itu pasti tidak akan pernah ada gitu Lagipula kayaknya Rockstar gak bakalan juga Ngeupdate game yang itu Engine-nya udah dimiliki sama developer game lain gitu kan Oh ini pembahasannya bakalan lain lagi nih Kalau ngomongin mengenai engine game ini Next gue bakalan membahas mengenai engine game temen-temen Nah cuman pembahasan mengenai pixi ini belum habis ya sebenernya Nah kalau kita ngomongin pixi ya Kan tadi gue sempet nyerempet mengenai Manhunt gitu kan Sebenernya pixi itu ada Tapi gak di game GTA San Andreas Melainkan di game Manhunt yang pertama Yang mana kalau misalkan kita cari tahu siapa itu pixi gitu kan Sebenernya pixi ini tuh adalah salah satu aktor gitu Salah satu aktor gitu kan Yang menjadi pemeran di dalam filmnya si Starkwater gitu Kan kalau kita ngomongin mengenai alur cerita Manhunt itu kan Ceritanya karakter utama yang ada disitu kan Itu dipaksa untuk ngekill gitu kan Ngekill orang-orang disitu gitu kan Kayak semacam apa ya Yang mana pixi itu menjadi salah satu aktor di dalam film tersebut Yang tentunya di ending game Manhunt gitu kan Game Manhunt yang pertama Si pixi itu mati dan ya isi perutnya terburai temen-temen Gitu Yang ngeburai siapa bang gitu kan Yang ngeburai adalah si ini si James Earl Cash Yaitu salah satu karakter utama dari game Manhunt gitu Ya bukan salah satu karakter utama sih Tapi memang dia itu karakter utamanya gitu Gue ngebahas game Manhunt yang ada di otak gue game Manhunt 2 cuy Karena di game Manhunt 2 kan ada 2 karakter utama gitu kan Well kayaknya itu dulu ya pembahasan gue Dan ya pixi di game GTA San Andreas itu gak ada Tapi di game Manhunt itu ada nyata dan asli gitu temen-temen Oke pada intinya adalah Pixi di game GTA San Andreas itu gak ada Tidak nyata dan fake It's a mode Kalo kalian pernah ketemu pixi It's a mode That's a mode Itu adalah mode Itu cuman mode Dan adanya cuman di game Manhunt Kalo misalkan kalian pengen main game Manhunt gitu kan Coba deh main game Manhunt Kalo di playstore kan gak ada tuh Nah gue yakin banget nih Di antara kalian tuh Pasti kebanyakan pake platform HP Android gitu Platform mobile untuk main game Jadi mungkin kalian Ah bang gue gak bisa memainkan game ini bang Karena gue cuman punya Android bang Tidak usah khawatir buat anda yang menggunakan Snapdragon gitu kan Kalo yang pake Mediatek anda minggir dulu Yang pake Snapdragon kalian bisa pake emulator game PS2 Yang namanya AiderX Act 2 gitu kan Kalian bisa download gitu Kalian bisa pake emulator tersebut Itu banyak yang nyebar link kan Untuk emulator tersebut Dan di playstore juga ada Kalian bisa download Kalo gak salah di playstore ada sih gitu Kalo gak salah loh ya Setau gue di playstore ada gitu Dan kalian juga bisa download ISO Untuk game Manhunt pertama ini gitu Kalian bisa coba di game kalian Karena game ini tuh salah satu game Dari Rockstar yang menurut gue best of the best So Itu dulu pembahasan gue kali ini Kalo misalkan kalian bertanya gitu kan Dan pengen pertanyaan kalian Gue jadikan pembahasan di channel ini Kalian bisa langsung aja tulis di komentar Buat kalian yang suka tipe-tipe konten GTA seperti ini Yang ngebahas gak jelas gitu kan Kayak gue Yang tentunya pembahasannya lengkap gitu ya Kalian bisa langsung aja like dan subscribe Biar channel ini di notice sama Youtube gitu Dan juga menjadi salah satu channel best of the best di Indonesia Hari ketemu minasan Gue Seng Genos Jangan lupa untuk makan yang cukup Istirahat yang cukup Jaga kesehatan, olahraga yang cukup Dan terus ibadah And see you next game Ha 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 Terima kasih Terima kasih.